selamat menikmati saya akan unboxing and review lagi di channel Disa ini gue beli barang untuk nambah lagi 3 tank sama 2 kolam tapi gue mau coba dulu 2 alat ini apakah bagus atau enggaknya yuk kita langsung unboxing aja karena kalau beli online kan kita enggak tahu ya harus dicoba dulu merek yang baru ini karena mau beli yang mahal mau beli yang murah kondisinya di daerah gue itu sering mati lampai ya jadi ya gimana ceritanya dong kalau sering mati lampai susah dan ini packingnya aduh susah juga nih ini aja lah ya kayak taekwondo kita ada barang apa aja ini 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 katanya pompa ini pompa ini katanya ada pakai tingkatan kecanggihan jadi disini ada chipset chipset ini fungsinya untuk kalau misalkan suhunya panas atau airnya panas pokoknya panas lah sampai 80 derajat celcius maka si pompa ini akan berhenti secara otomatis ini gue pengen cobaan yang ini ya kita lihat oh ini disini tertera maksimal flow nya 1500 liter berarti 1,5 meter ya power headnya powernya 15 watt ketinggian 1,8 meter oke berarti sorry banget ada ini mas jis yang ini kayaknya produk indonesia nih bukan import karena gue lihat di pasar market cina di alibaba atau di aliexpress itu bentuknya memang mirip kayak gini tapi ini kayaknya udah indonesia semua kayaknya ini produk indonesia yuk kita buka ya unboxing aja ini ada penutupnya yang bisa pake buat selang juga dikasih 2 mungkin selangnya ada 2 ini barangnya semacam ini jadi kayaknya ini untuk ukuran 1 liter cocok lah di mini kolam ya ini oke disini AC nya 220 sampai 240 pol 50 Hz 15 Watt jadi ini irit sekali listriknya dayanya tapi ini tetep made in cina berarti buatan cina yang udah di indonesia oke ini nanti gue akan cek kita tipe kolam kemudian ada produk juga kandila ya ini kutus buat akuarium karena buah amara seringnya sih pake amara ya tapi gue mau coba pake kandila karena ini yang murah meriah ini kalo di toko toko akuarium boleh kalo di toko toko akuarium merk-merk yang kayak gini tuh gak ada ya di Bandung khususnya ya tapi kalo di toko-toko kecil kayaknya ada deh oke seperti biasa ini adanya kemudian ini ada mesinnya kemudian ada juga ini ya nah ini maksudnya oke kita buka nanti tuh kita cek buat ini aksesorisnya ini masuk kesini biar si ikan gak tersedot mabok ya kemudian ini buat kaki-kakinya biar bisa nempel kayak perangkuk emang perangkuk sekarang masih laku gak ya perangkuk masih ada gak sih ada masih ada ya perangkuk berangkuk 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 seperti inilah oke ini kayak gini kita cek dulu aja sebelum kita ke air kita cek di darah dulu aja cek di darah ya diam dulu oke kalau ngecek jangan pakai suara biar keganggu suara yang di kameranya oke kita cek dulu ya mesinnya apakah jalan atau enggaknya kita cek woi jalan ada suaranya ya ini cocok buat aku yang video ini produk yang barunya kita cobain yang ini memang katanya sih gak berisik ya ini produk baru-baru ini gak berisik jadi kalau ini bagus berarti gue harus order lagi untuk mencukupi tank yang baru sama kolam yang baru oke disini coba nah ini ada suaranya ini agak berisik ya seperti biasa kalau itu kecil oke kita akan coba dulu di air di tank kita coba di kolam oke kolam yang ada airnya tentunya bukan kolam yang ada airnya yuk kita coba dulu di kolam let's do it oke oke kita sekarang sudah ada di kolam ya kita akan coba dulu mesinnya oke sebrotanya kayak gimana ya kita akan coba nih kita pasang aja humpung jadi dia kasih air kita bisa terlambat oke lihat sini kita masukin oke wuih lumayan lah ya buat aquarium itu lumayan segini pasti bagus kayaknya mancur iya bagus baru ini bagus jalan ya kita akan coba yang satu ini yang disit ini memang ada teknologinya ya benar kita coba ya sebrotanya 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 gimana pegangnya ini 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 1,8 meter jadi kalau untuk satu kolam segede gini coba lihat kolam segede gini nah ini cocok pakaian ini lu punya kolam tapi kalau lihat kolam kayaknya kolam satu satu setengah meter itu jaga pundang-pundang tinggal ini oke thank you banget akhir kata dari kita mau tahu harganya berapa silahkan masukkan di komentar boleh nanti kita akan coba-coba thank you selamat menikmati